Bagaimana caranya Kim Jong-un pergi bertemu dengan Trump? Lokasi rapat bulan depan masih harus diputuskan. The Washington Post berspekulasi bahwa pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dapat mengambil tempat pertemuan di zona demiliterisasi Korea. Swiss, Sweden, Rusia, dan China juga diandaikan, seperti Amerika Serikat sendiri. Tetapi belum jelas apakah Korea Utara memiliki transportasi yang mampu untuk menuju ke sana. Para analis mengatakan kepada Post bahwa Korea Utara memiliki pesawat jet Soviet lama. Pesawat ini dari tahun 1960 memiliki lebar sayap 43 meter, panjangnya 53 meter, dan tingginya 12 meter. Pesawat itu bisa terbang hingga 5.400 mil, yang berarti bisa mencapai Hawaii atau Pantai Barat Amerika Serikat jika berangkat dari Pyongyang. Laporan yang belum dikonfirmasi bulan lalu menempatkan Kim di China, mengatakan bahwa ia tiba di sana melalui kereta hijau lapis baja. Jika benar, dia juga bisa melakukan perjalanan dengan kereta api ke tempat Eropa melalui Moskow atau ke tempat di Rusia sendiri. Cara lain adalah agar Kim melakukan perjalanan dengan jet air Korea to poleft jarak pendek. Analis mengatakan Kim juga bisa meminjam pesawat dari salah satu tetangga Korea Utara, atau bepergian dari Korea Selatan atau Sweden. Namun Post melaporkan opsi ini bisa memalukan bagi pemimpin Korea Utara. Bagaimana menurut Anda pertemuan itu akan terjadi? Terima kasih telah menonton!